Intro Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua Semoga semua dalam keadaan sehat Jumpa lagi di channel update 69 Channel yang membahas tentang dan cara Untuk itu sebelum kita lanjut Jangan lupa klik like, komen and subscribe channel ini Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanaman bunga Bunga porbia, selain berbunga ranum juga antimikroba hingga atasi luka bakar Oleh Sakyatur Rosida Bunga porbia mili merupakan tumbuhan semak dan tegak di atas tanah Yang tingginya dapat mencapai 40-180 cm Porbia mili juga merupakan tumbuhan tahunan Porbia berkerabat dekat dengan kastuba Sehingga porbia juga adalah jenis tanaman yang peka terhadap cahaya pada malam hari Adanya cahaya malam hari menjadikan tanaman ini tidak mau berbunga Tetapi akan mempercepat atau memacu tumbuhnya tungas samping Umumnya tanaman ini ditanang sebagai tanaman kias dalam pot, pekarangan dan taman-taman Berdasarkan tulisan budidaya tanaman porbia mili, 2010 Beberapa dibuat sebagai tanaman pagar dan dapat ditemukan di dataran rendah Sampai ketinggian 2.300 m di atas permukaan laut Dalam buku karya Purwantol yang bertajuk porbia tampil prima dan semaret berbunga 2006 porbia berasal dari daerah Madagaskar dan kemudian menyebar ke seluruh dunia Termasuk ke Indonesia Nama porbia berasal dari Nama Porbus Seorang dokter dari Mauritania, Afrika Utara Yang telah berjasa pada rajanya Meskipun demikian, beberapa spesies diakuli merupakan tanaman asli daerah lain Misalnya, porbia carasias sukser, pulveni dari Portugal Porbia grafiti dari Himalaya Dan porbia marganita dari Amerika Utara Porbus yang membawa porbia bersosok unik dan berbunga cantik itu menyebar ke China dan Thailand Penyebaran tanaman ini tidak lepas dari jasa pedagang pada zaman kerajaan Sukotai Etnis China di Thailand meletakkan porbia di depan rumah untuk menghalau roh jahat Mereka menancapkan dupa serta mengikat tali merah di bagian por Tanaman tersebut dipercaya membawa keberuntungan, kesuksesan dan kemakmuran Semakin besar dan banyak bunga, semakin beruntung dan sukses pula pemiliknya Sudijono dan Hartono, 2007 Klasifikasi Eporbia Ada pun klasifikasi dari tanaman yang biasa disebut juga dengan pakis giwang ini sebagai berikut Kingdom, Lantai Divisi, Spermatopita Kelas, Dicotiledoniae Ordo, Archiclamide Famili, Eporbia ceae Genus, Eporbia Species, Eporbia mili, Dali Marta, 2003 Morfologi Eporbia Berdasarkan buku Atlas Tanaman Obat Indonesia Anggitan Dali Marta, 2003 Secara morfologi Bentuk batang dari tanaman ini adalah persegi Warna coklat kelabu, berduri kasar, tajam, rapat dan bergetah Daun tunggal, bertangkai pendek, berkumpul di ujung batang Bentuknya bundar telur sungsang, tepi rata dan berwarna hijau Bunga majemuk, keluar dari ketiak daun, bentuk payung dengan warna yang berbeda-beda Tanaman ini berbunga sepanjang tahun Buah kotak, bulat kecil berwarna putih kehijauan Biji bulat kecil dan berwarna coklat Tanaman ini memiliki beberapa varietas yang sangat memikat Beberapa bisa dibedakan dari bentuk bunga atau daun yang berbeda Seperti pada Eporbia mili varietas Splendens yang memiliki daun yang lebih lebar Serta bunga yang lebih besar dari biasanya Nama umum, kaktus pakis giwang Sulawesi Tenggara, bunga kancing Jawa Tengah, mahkota duri Sulawesi Selatan, bunga terkini Inggris, crown of tons Nama latin, Eporbia mili Syarat tumbuh Berdasarkan pengalaman penulis yang memiliki Eporbia di rumah Tanaman ini sangat menyukai sinaran panas matahari secara langsung Secara penulis bertempat tinggal salah satu kabupaten di Jawa Timur yang daerahnya amat panas Bunga ini juga tak butuh banyak-banyak air sehingga bisa tetap hidup tanpa penyiraman yang banyak Karena tergolong kaktus yang batangnya bisa menyiman banyak air Jika diletakkan di bawah naungan Eporbia hanya akan semarak dengan daun tidak dengan bunga Sedangkan jika diletakkan di bawah matahari langsung Maka dapat membantu Eporbia tersebut untuk menghasilkan bunga Namun pertumbuhannya juga dipengaruhi oleh banyak faktor Tak hanya penyiraman saja Namun umur tanaman, cuaca, media juga sangat memengaruhi Eporbia yang masih kecil settling Setek membutuhkan air lebih sedikit Eporbia remaja yang sel-selnya masih terus aktif Membelah membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak Untuk mengisi sel-sel tersebut Sementara, Eporbia dewasa yang sedang berbunga membutuhkan air lebih sedikit Pada masa ini tanaman cukup disiram dengan menggunakan sprayer Cuaca panas dengan kelembaban rendah dan lingkungan kering menyebabkan air lebih banyak ditranspirasikan Pada cuaca seperti ini penyiraman dapat dilakukan setiap hari Sebaliknya, apabila cuaca mendung, frekuensi penyiraman dikurangi Eporbia termasuk tanaman yang memiliki toleransi tinggi terhadap suhu udara Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah yang bersuhu hangat pada siang hari hingga dataran tinggi dengan suhu relatif rendah Batas suhu yang dapat diterima Eporbia adalah 21-27 derajat C kisaran suhu di Indonesia Terutama di dataran rendah cocok bagi pertumbuhan Eporbia Bahkan, kebanyakan Eporbia yang tumbuh di dataran rendah di bawah 600 mdpl Lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan dengan yang tumbuh di dataran tinggi Purwanto, 2006 Kandungan, sifat dan khasiatnya Tanaman ini memiliki beberapa bagian pada tubuhnya yang biasa dijadikan obat Pada daun, batang dan bunga diketahui memiliki senyawa saponin dan tanin yang bersifat sebagai antimikroba pada beberapa bakteri Pada bunga juga diketahui mengandung senyawa flavonoid Purwanto, 2006 Sifat dan khasiat pada tanaman ini yaitu pahit, netral dan sedikit toksik Bunga berfungsi sebagai penghenti pendarahan hemostatis Sedangkan batang dan daun berhasiat menghilangkan bengkak, antiradang dan antiseptik, Dali Marta, 2003 Menurut Jurnal Analis Medica Bioscience, 2018 Tumbuhan ini dapat mengobati pendarahan rahim, bisul, radang kulit bernanah biodermi, luka bakar, dan hepatitis Cara pengobatan Pemakaian kaktus pakis biwang untuk mengobati bisul dan radang kulit bernanah berdasarkan buku tanaman berhasiat obat di Indonesia, 1992 Yakni dengan melumatkan daun segarnya Lalu ditambahkan gula merah secukupnya dan ditempelkan ke tempat yang sakit, lantas balur Ramuan itu sebaiknya diterapkan 2-3 kali 1 hari Untuk penyakit hepatitis, caranya sangatlah mudah Bersihkan serta potong tidak tebal batang segar kaktus pakis biwang, 9-15 gram Rebus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas Dinginkan serta saring rebusan itu, lalu tambahkan madu sekadarnya, untuk 2 kali minum Minum saat pagi serta sore hari, masing-masing setengah gelas Pakis biwang juga bisa memobati luka bakar Caranya dengan membersihkan daun serta batang kaktus pakis biwang secukupnya, lantas potong kecil-kecil Tambahkan air hingga seluruh bahan terendam, lantas rebus hingga mendidih hingga 15 menit Sesudah dingin pakai air saringannya untuk membersihkan serta mengompres luka Pakai obat tradisional sisa luka bakar ini secara teratur, hingga meredah Demikian informasi mengenai Eporbia milia, sahabat hijau Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!